selamat datang semuanya di TJ Honda Uljatim TJ Honda Uljatim melayani pembelan mobil Honda seluruh Jawa Timur dan Indonesia Timur untuk Jawa Timur gratis mengkoskirim baik pembelan cash ataupun kredit tajamin murah semurah-murahnya saat ini saya masih berada di bagian belakang daripada Honda Surabaya Center dealer mobil Honda terbesar di Jawa Timur bahkan di Indonesia Timur disini pusatnya teman-teman disini tempatnya kebetulan ini bagian belakangnya bagian tempat penitipan mobil sementaranya mobil-mobil yang disini biasanya baru menunggu proses kredit ataupun baru menunggu perunasan unit ini mobil baru semua teman-teman dari ujung sana hingga ujung sana dan untuk video kali ini video kali ini kita akan bahas mobil Honda Brio sebentar saya sumot dulu nah untuk sumotnya dia seperti ini ini sudah ada dua unit Honda Brio yang depan ini yang manual kemudian untuk yang belakang ini yang metiknya pak bedanya apa sih pak Honda Brio manual dan Honda Brio metik yang pertama beda di harga yang metik biasanya lebih mahal ya teman-teman kemudian untuk yang kedua beda di transmisinya kalau manual ya wajib dirubah-rubah secara manual 1-5 kalau yang metik dia lebih nyantai ya teman-teman dia nggak perlu banyak perubahan kemudian pak ada pertanyaan mobil manual itu biasanya lebih aman daripada metiknya betul atau tidak biasanya di berita-bita ada mobil metik yang tiba-tiba nyelonong maju ataupun tiba-tiba nyelonong mundur tidak terkendali untuk gearnya nah untuk menjawab pertanyaan tersebut kecelakaan itu banyak banget faktornya mulai dari sopirnya, mobilnya, kemudian medan jalannya dan lain sebagainya baru menyebabkan kecelakaan kalau mobil metiknya Honda itu terkenal amat nah buktinya apa pak? buktinya mobil-mobil mahal Honda misalnya Honda HR-V, Honda CR-V dia sudah metik semua dia nggak ada manualnya kalau nggak aman pastinya nggak dibuat mobil HR-V dan CR-V kemudian bedanya apa sih pak? perbedaannya itu ada di persenalingnya yang seperti ini kalau manual dia model pentol biasa ada berapa gear? 1, 2, 3, 4, 5 dan 1 gigi mundur ini wajib dirubah-rubah secara manual ya teman-teman kemudian yang metik pak untuk yang metik dia seperti ini dia beda di gearnya nah untuk metiknya dia seperti ini ini yang saya suka daripada merek Honda apapun Hondanya kalau dia transmisinya metik dia membentuk garis lurus jadi membedakan sopir buat mengganti gear kemudian masih dilengkapi pengunci di bagian ujungnya ada di bagian sini buat merubah-rubah gear nah untuk gearnya sendiri dia ada P buat parkir kemudian R buat mundur kemudian N buat netral kemudian D buat drive atau kendaraan normal kemudian S buat salib-salib atau model sport kemudian yang terakhir ini ada gigi L atau gigi low ini bisa dibilang gigi 1 pada mobil metiknya Honda fungsinya buat apa pak? fungsinya buat tanjakan ataupun turunan curam dia ada engine brake-nya nah itu dia beda mobil metik dan mobil manual di Honda Brio sekarang pilihan ada di tangan teman-teman sekalian maukah yang lebih murah teman-teman ambil Brio manual yang seperti ini ataukah yang lebih mahal dan lebih nyaman karena dia gak usah rubah-rubah gigi secara manual giginya ada di gigi D aja nah untuk saran dari saya baik mobil manual ataupun mobil metik itu juga sangat nyaman buat dikendarai sangat layak buat dimiliki mungkin cukup sekian teman-teman video dari saya kalau ada salah kata saya mohon maaf jangan lupa di like dan subscribe-nya bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih beli mobil Honda ingat TJ Honda All Jatim 182-331-421-421 terima kasih teman-teman selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton